Kepikiran gak sih kalian ternyata untuk memiliki mobil impian itu gak perlu mahal-mahal Mobil ini kita buktikan murah Ini hanya di angka 50 ribuan per hari Kalian bisa langsung memiliki mobil impiannya bersama keluarga udah pasti senang semua tuh Anak istri mantu semuanya bisa senang 5 seater dengan kondisi yang luar biasa yang melekat garansi bonus dan garansinya Dan buat teman-teman semua segera miliki Mumpung masih ada jangan sampai ketinggalan ketika video ini tayang Langsung hubungi tim marketing kami Nah untuk lebih lengkapnya kita ulas aja deh Seperti apa kondisi mobilnya Saksikan Di Apikanto SE 2009 metik transmisi pajaknya sampai bulan 1 2025 tahun depan Platnya wilayah B Tangerang Selatan Warna silver dan kilometernya ini masih low sekali di angka 50 ribuan teman-teman Luar biasa ya walaupun usianya lebih dari 10 tahun pakai tapi kondisinya ajib sekali Nah di bagian tampak depan tengah sampai ke belakang teman-teman bisa lihat di layar handphone atau TV kalian Kondisinya masih ajib sekali nih Di bagian nut-nutnya lekuk-lekukkan tubuh mobilnya masih luar biasa sekali molding-molding pintunya masih lengkap semua Dan ada beberapa tambahan di bagian lisplang di bawah ya di bagian kiri dan kanan udah ada body kitnya tuh walaupun sebetulnya gak ada tapi dikasih plus oleh pemilik sebelumnya Nah walaupun sudah menyentuh di angka usia 10 tahun lebih tapi di bagian headlamp-headlampnya semuanya masih dalam keadaan baik masih bening Namun yang namanya usia itu gak akan pernah bisa bohong teman-teman Ini dia di bagian headlampnya sudah agak sedikit timbul retak-retak seribu dikarenakan usia kendaraannya Lalu di bagian sebelah kanan headlampnya pun sama ya ini biar begini dua-duanya ini adalah yang orisinil Ini gak lokal kalau lokal itu biasanya menguningnya luar biasa dan sulit dibersihkan Ini sudah kita coba maksimalkan sudah kita poles dan sudah kita coating dapetnya seperti ini Masih layak dan masih normal kita pastikan semua bohlam-bohlamnya elektrika-elektrikanya semua berfungsi dengan baik Lalu di bagian grill-grillnya semuanya masih dalam keadaan baik juga Tidak ada yang pecah tidak ada yang patah semuanya masih aman Di bagian pemper-pempernya juga masih enak dilihat dan masih aman Dan kebetulan kemarin di bagian pempernya ini kita repaint ya dikarenakan ada minus-minus pemakaian wajar Ada barat-barat yang agak dalam jadi kita cat ulang agar bisa maksimal Nah di bagian sambungan antara bagian pipi dengan pempernya masih rekat sekali dan masih presisi Lalu di bagian velg-velgnya juga masih oke dan ini sudah menggunakan velg aftermarket ya Ini kalau nggak salah velg brio ini kalau nggak salah ya Untuk profil band dia menggunakan profil band di angka 175x65 ring 14 Velgnya masih oke Band-bandnya kurang lebih sekitar 80%an 6-7 bulan ke depan harusnya masih dalam keadaan aman dan layak pakai ya teman-teman Di bagian kap mesin juga masih oke dan masih dalam keadaan baik Di bagian tampak depan secara keseluruhan sih harusnya masih dalam keadaan aman Kita beralih ke bagian belakang Di bagian pintu-pintunya yuk kita detailin spionnya dulu deh Spionnya seperti ini kondisinya masih dalam keadaan baik Dia belum menggunakan electric mirror jadi masih serba manual yang ada di sebelah sini Untuk di bagian pintu-pintunya dari atas sampai ke bagian bawah molding-moldingnya semua juga masih lengkap Dan warnanya masih oke masih baik Tidak ada gurus-gurusan terlalu dalam semuanya masih dalam keadaan prima teman-teman Di bagian pintu depan kiri ini silat-silatnya masih utuh semuanya Dari atas sampai ke bawah semuanya masih normal Dan kita pastikan juga silat-silatnya di bagian pintu belakang kiri juga masih oke dan masih dalam keadaan baik Dari atas sampai ke bawah semuanya tidak ada yang terputus Tidak ada yang dikati dengan dampul secara keseluruhan di bagian bodi-bodi dari depan sampai ke belakang Sebelah kirinya semuanya masih dalam keadaan normal dan baik Sekarang kita balik ke bagian belakang Nah ini ya di bagian belakang bodi mobilnya Sudah ditambahin spoilernya seperti ini Ini bukan bawaan pabrik tapi modifikasi dan dicat warnanya grey atau warna abu-abu Di bagian tampak belakang di bagian stop lampnya sudah dimodifikasi sama pemilik sebelumnya Menggunakan cover atau garnish seperti ini yang berwarna hitam doff Kalau kalian tidak suka tinggal dilepas saja Tapi di bagian stop lampnya semuanya masih oke dan masih dalam keadaan baik Tidak ada yang pecah tidak ada yang berembun tidak ada yang menguning Semuanya masih dalam keadaan baik baik yang di sebelah kiri maupun sebelah kanannya Di bagian bempernya juga masih oke dan masih mulus Untuk di bagian pintu belakangnya emblemnya tertata rapi tertempel rapi pada tempatnya Sesuai dengan tempatnya ya Hurufnya juga masih lengkap semuanya Minusnya di bagian sebelah sini sudah agak pudar-pudar tuh ya teman-teman Nah di bagian bagasinya kita pastikan juga nih Kita cek tuh ya seal-sealernya utuh dari atas sampai ke bagian bawah semuanya masih dalam keadaan aman Seal-sealernya tidak ada yang terputus tidak ada yang retak atau segala macam Retak sih aman ada ya Tapi tidak ada yang terputus tidak ada yang diganti dengan nempul Semuanya masih dalam keadaan baik Dan di bagian bagasinya seperti ini Untuk ban serepnya dia memang tidak sama dengan ban yang saat ini dipakai ya Untuk ban serep itu untuk mobil-mobil build up Seperti ini dia lebih kecil dibanding ban yang saat ini dipakai Tuh dongkrak-dongkrak setnya semuanya lengkap Semuanya aman Alas-alasnya juga masih dalam keadaan baik dan oke lempang semuanya Droliknya masih aman Mampu menopang dan menahan di bagian beratnya itu belakang Overall di bagian tampak belakang seperti ini Masih layak dan masih normal sesuai dengan usia pakainya Sekarang kita beralih ke bagian sebelah kanan mobilnya Dari atas sampai ke bawah Lekuk-lekukannya juga masih dalam keadaan baik Tekstur catnya luar biasa ya Ini masih mengkilap semuanya Dan di bagian atapnya seperti ini Minusnya agak sedikit legok sebelah sini ya Tuh agak melandai di sebelah sini Tapi masih aman semua secara keseluruhan Tidak ada noda bekas gores-gorosan yang terlalu dalam Semuanya masih dalam keadaan baik Sudah ada talang air di setiap pilar-pilar pintunya Baik yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan Ya di bagian kaca film cukup gelap ya Ini sekitar 70%an Lalu kita pastikan kembali di bagian silat-silatnya ya Di bagian setiap pintunya Sebelah kanan juga masih oke dan masih dalam keadaan baik Nah di bagian door tripnya Kondisinya seperti ini teman-teman Usia tidak akan pernah membohongi keadaan atau kondisi Nah di bagian sebelah sini ya Pegangan pintunya sudah agak menguning Dikarenakan usia pakai Dan di sini belum menggunakan power windows Jadi masih menggunakan power tangan ya Cukup diputer-puter tuh Tapi ringan lah Tidak terlalu berat seperti ini Kita pastikan mekanikannya berfungsi dengan baik Lok-loknya, kunci-kuncinya, bukaannya Ya semuanya masih dalam keadaan aman Sekarang kita masuk ke area interiornya Ini dia area interiornya teman-teman Jok-joknya semuanya masih standar buahan pabrik Dan masih orisinil Semuanya masih baik Tidak ada yang bolong Tidak ada yang robek Tidak ada yang kempes di busa-busanya Didudukin juga masih enak teman-teman Lalu di bagian karpetnya nih Karpetnya seperti ini teman-teman Ya sudah diganti sama pemilik sebelumnya Menggunakan karpet lembaran Dan sedikit agak robek di bagian tengahnya Dikarenakan usia pakai Tapi masih aman Jadi kita bertahankan Ya lalu di bagian pelafon-pelafonnya juga masih oke Masih bersih Dan masih enak dilihat Tidak ada yang bolong-bolong Tidak ada dorit-dorita Yang rasanya mengganggu rasa penglihatan Overall di bagian baris kedua ini Luar biasa ya Masih ajib banget Jarak seluruhan Dan kita beralih ke bagian depan kanan Nah dari atas sampai ke bagian bawah Aman ya Silat-silatnya tidak ada yang terputus Tidak ada yang diganti dengan tempul Di bagian door trimnya Untuk di bagian kacanya Power windows hanya bisa digunakan Di bagian depan kiri Dan kanannya teman-teman Ini kita pastikan semua berfungsi dengan baik Lalu di bagian elektrik minornya Ini belum ada Jadi masih manual kacanya ya Pengaturan kaca spion masih menggunakan manual Sekarang kita masuk ke bagian Dashboard atau interiornya nih Di bagian dashboardnya Teksturnya masih kulit jeruk sekali Dari kanan sampai ke kiri Ada bekas noda Bekas apa biasanya Twitter-twitter ya Di bagian sebelah kiri Dan sebelah kanannya Tuh Ya secara keseluruhan sih masih aman Lalu di bagian kisi-kisi ACnya Dari kiri Tengah sampai ke kanan Semuanya masih normal Dan masih berfungsi dengan baik Tidak ada yang patah-patah Tidak ada yang aneh-aneh Semuanya masih aman Di bagian door trim sebelah kiri Ini juga masih oke dan masih baik Di bagian jok-joknya Penumpang sebelah kiri supir Luar biasa teman-teman Masih bersih Tidak ada yang gempes Tidak ada yang bolong Tidak ada yang rasa-rasanya mengganggu sekali ini Tidak ada Semuanya masih aman Untuk di bagian box konsolnya Nah ini dia Masih luas dan masih berfungsi dengan baik Buku menol buku service Kita tidak dapat teman-teman ya Dan di bagian audionya Kita dapat LCD unit Dari pemilik sebelumnya Seperti ini Kita pastikan berfungsi dengan baik Mechanical dan electricalnya Semuanya masih aman semuanya Instrumen-instrumen AC Kita pastikan semua berfungsi dengan baik Ya seperti ini Dan di bagian box konsolnya Seperti ini teman-teman Masih bagus ya Kita pastikan Ini agak longgar sedikit Mungkin nanti kita akan maksimalkan ya Ada baut mungkin yang terlepas Dan kita pastikan Di bagian transmisinya Ini aman Berfungsi dengan baik Tidak ada yang aneh-aneh Lalu di bagian handbrake juga masih bagus Di bagian setir-setirnya Ini masih kulit jeruk sekali teman-teman Dan reksirnya juga masih aman Di bagian klaksonnya Teksturnya sama nih Masih kulit jeruk Untuk kilometernya Ini dia yang sangat luar biasa Kita kebetulan dapatnya Dari pemilik sebelumnya Baru kilometer Di angka 54.207 kilometer Usia yang sudah lumayan Di atas 10 tahun Tapi kondisinya Luar biasa teman-teman Baru 50 ribuan Gak nyampe 10 ribu dia Pakai per tahunnya Seperti itu kondisinya teman-teman Ajib banget ya Di bagian interiornya Kondisinya masih luar biasa Di bagian supirnya ketara sekali Ini kalau udah sering dipakai Kilometernya agak lumayan Biasanya jok mulai agak kempes ya Tapi ini gak ada Semuanya masih oke Lokuk-lokukannya masih dalam keadaan baik Kuncinya kita dapat 2 buah Dan arm ada 2 buah juga Sekarang kita cek yuk Ke bagian ruang mesinnya Kita buka dulu Ini dia di bagian ruang mesinnya Teman-teman Mobil ini menggunakan mesin 1200 cc kurang lebih Dan ini Menggunakan 4 silinder Kalau untuk LC gisi Biasanya 3 silinder Tapi ini 4 silinder Tentunya lebih bertenaga Dan tetap irit ya Setiap mobil di Mausakars Kita pastikan Kita garansi Bebas tabrakan besar Bebas banjir Jika ternyata kalian beli mobil Di kami Bekas tabrakan besar Yang sampai merubah rangka Dan stasi utamanya Yang sampai di getok-getok ulang Di las-las ulang Di rekondisi Atau apa pembentuknya Yang berkaitan Dengan mobil tersebut Bekas tabrakan besar Atau bekas banjir Kalian berhak kembalikan ke kita aja Mobilnya Lalu kita akan beli kembali Teman-teman Serta setiap mobilnya Kita kasih bonus banyak banget Dan free nya banyak nih Free ganti oli Free tune-up Free ganti fitur oli Free salon Free fogging Free nano coating Free pembenahan kaki-kaki Dan free pengiriman Ke seluruh Jabodetabek Biar kalian makin yakin Dan makin lebih Nggak was-wasa lagi Beli mobil bekas Kalian Kita kasih garansi juga Kita punya program Garansi mesin dan transmisi 30 hari Sampai dengan 3 tahun Tuh Nggak tanggung-tanggung ya Kita kasih garansi Sampai dengan maksimal 3 tahun Ada syarat dan ketatuan Yang berlaku Di bagian mesin pun Kita pastikan Nggak ada yang rembes-rembes oli Nggak ada yang ngaca-ngaca oli Biar kalian merawatnya Semangat Tuh ya Luar biasa ya Kondisinya Dengan segala kekurangan Dan kelebihannya Sekarang kita bahas Harganya deh Nah itu dia teman-teman ya Sudah kita ulas semuanya Dengan segala kekurangan Dan kelebihannya Yang namanya Mobil usia pakai Sudah lebih dari 10 tahun tentunya Dan pastinya Ada aja minusnya Ada aja kurangnya Ya normal-normal Pemakaian wajar ya Harap dimaklumi teman-teman ya Mohon Kebijaksanaannya Pastinya kita Nggak akan pernah bisa kasih yang sempurna Buat teman-teman semua Tapi kita akan maksimalkan Kita akan upayakan Kita akan berikan yang terbaik Buat kalian semuanya Kalau kalian cari yang sempurna Kita pastikan kembali Kalian akan kehilangan yang terbaik Teman-teman Untuk mobil ini Kita kasih OTR-nya Hanya di angka 60 jutaan aja Dengan simulasi kredit terminim DP-nya cukup di 15 juta rupiah aja Dengan cicilan Sekitar 50 ribuan per hari Atau hanya di angka 1 juta 700 ribuan Selama 5 tahun Yuk Buruan kakak Jika kalian berminat Langsung aja hubungi Tim marketing kami Nomornya yang ada di layar Silahkan curhatin aja Konsultasikan aja Kebutuhan kalian Yang mau tuker tambah Mau jual Mau beli Mau cash Mau kredit Mau upgrade Mau downgrade Mau apapun Berkaitan dengan mobil Curhatin aja Dengan tim marketing kami Nomornya yang ada di layar Silahkan Pilih aja Curhatin aja Kebutuhan kalian Dengan tim marketing kita Jika dirasa Ada yang slow respon Ganti ke tim marketing yang lain Agar semuanya bisa terlayani Dengan baik Mungkin itu aja teman-teman Yang bisa kita bagikan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Semoga kalian dalam Gadaan sehat selalu Keluarganya Dimudahkan rizkinya Dimudahkan hajat dan niat baik Untuk mendapatkan mobil impiannya Jangan lupa belinya Di Mau zakar Saya pamit undudiri Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh